Intro Hai semua, Assalamualaikum Kembali lagi di channel aku Riffel Della Vega Oke guys, ide jualan kali ini Yaitu tahu lipat pangsit Nah, ini bisa kalian jual dengan harga 2000an Selain itu juga bisa dijadikan frozen food lho Penasaran cara membuatnya seperti apa? Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis Jangan lupa tekan loncengnya juga Supaya kalian jadi orang pertama Yang mendapatkan notifikasi dari channel aku Oke, tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan Langkah pertama, siapkan 3 potong sosis Kemudian kita potong-potong kecil-kecil kayak gini Siapkan 2 batang daun bawang Kemudian kita iris tipis-tipis Kemudian 15 buah cabai rawit merah Langsung aja kita iris-iris tipis kayak gini Nah, ini banyaknya selera aja ya Boleh ditambah ataupun boleh dikurangi Siapkan 3 buah wortel Kemudian kita pasang dulu mata pisaunya Nah, ini ada 2 mata pisau Ada yang untuk mengiris dan ada yang untuk menyerut Karena kita mau pakai yang untuk menyerut Jadi kita pasang mata pisau yang menyerutnya di bagian atas kayak gini Ini aku gunakan Omniblade BL100 Yang merupakan produk terbaru dari Mito Electronics Ini multifungsi banget ya Bisa dijadikan blender Bisa dijadikan chopper Dan juga bisa dijadikan alat untuk mengiris atau untuk menyerut kayak gini Cuma hitungan detik aja 3 buah wortel langsung habis terparut Dan hasilnya kayak gini Keren banget kan? Buat kalian yang pengen beli juga Silahkan untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi Tinggal diklik aja Nanti akan langsung terhubung ke toko tempat aku beli Siapkan 1 potong tahu putih ukuran besar Atau setara dengan 8 potong tahu ukuran kecil Nah, ini langsung aja kita haluskan pakai garpu kayak gini Tambahkan 1 saset kaldu bubuk Setengah bungkus lada bubuk Dan setengah sendok makan saus tiram Setelah itu aduk sampai tercampur rata Tambahkan wortel, cabai rawit, daun bawang dan daun seledri Juga sosis yang sudah dipotong-potong Setelah itu aduk sampai tercampur rata Tambahkan 100 gram tepung tapioca Lalu aduk lagi sampai tercampur rata Dan terakhir, tambahkan 1 butir telur Lalu aduk lagi sampai tercampur rata Langkah berikutnya Siapkan kulit pangsit Ini kulit pangsitnya aku beli di pasar Harganya sekitar 5.000 rupiah Untuk daerah Jabodetabek Dan ini juga yang dipakai Cuma setengahnya aja Pilih kulit pangsit yang masih baru Ciri-cirinya teksturnya itu masih lentur Dan masih bisa dilipat-lipat kayak gini Dan juga aromanya masih harum Setelah itu tuangkan sekitar 1 senok teh munjung Adonan tahu Lalu kita bentuk segitiga di bagian ujung Kemudian dilipat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah adonan tahunya dilipat semua Ini jadi 25 potong Bisa langsung digoreng Atau dibuat frozen food Tapi kalau untuk dibuat frozen food Harus dikukus dulu Oke, langsung aja kita kukus Dalam kukusan atau steamer Yang udah mendidih terlebih dahulu Ini kita kukus sekitar 15-20 menit Atau sampai kulit pangsit dan adonan tahunya matang Setelah sekitar 15 menit dikukus Tahu lipat pangsitnya udah matang Langsung aja kita angkat dan dinginkan Langkah berikutnya kita goreng dalam minyak yang udah dipanaskan terlebih dahulu Ini kita goreng 2 macam Yang dibikin frozen food Ataupun yang dikukus dulu Dan yang langsung digoreng Ataupun masih mentah Setelah kulit pangsitnya Berwarna kuning kecoklatan seperti ini Langsung aja kita angkat Dan tiriskan Ini dia hasilnya Tahu lipat pangsit yang aku buat Gimana cara membuatnya Gampang dan juga simple banget kan Nah ini kita bandingkan Antara tahu lipat yang langsung digoreng Dan tahu lipat yang dikukus terlebih dahulu Ini secara tekstur sama-sama garing di luar Dan juga lembut di bagian dalam ya Tinggal kalian sesuaikan aja Mau dibikin ataupun digoreng langsung Ataupun mau dibuat frozen food Untuk harga jualnya Ini bisa kalian jual dengan harga 2000an Silahkan kalian sesuaikan sendiri Untuk harga jual Dengan harga bahan baku di daerah setempat Untuk masa ketahanannya Yang dibuat frozen food Selama masih beku sempurna Bisa tahan sampai dengan 1 bulan Oke semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka dengan video aku Jangan lupa like, komen, dan share Ke teman-teman kalian Supaya makin banyak orang yang terbantu Dengan video yang aku bagikan ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Selamat mencoba Dan assalamualaikum semua Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax